Undangan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Ibu Mutrikah SH Anggota DPRD Kabupaten Kudus Komisi B Bapak Haji Sutejo SPDI Bapak Camat Mejobo atau Yang Mewakili Kapolsek Mejobo atau Yang Mewakili Dan Ramil Kecamatan Mejobo atau Yang Mewakili Kepala Desa Kesambi beserta perangkat DPD dan tokoh masyarakat Desa Kesambi Bismillahirrahmanirrahim Susunan acara disini Ada pembukaan yang kedua sambutan Sambutan Baik kami buka acara di siang hari ini Halal pihalal di Dinas Pariwisata Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja Yang kedua sambutan Sambutan yang pertama Perangkat Desa Kesambi Bah Motin Bapak Kiai Haji Masyrikan Waktu dan tempat kami persilahkan Untuk naik ke panggung Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu Alhamdulillah Alhamdulillah yang menjawab semangat Utangnya paling lunas Riziki ini lancar Bismillah Alhamdulillah Wasyukurillah Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah La khawla wa la kuwata illa bila mabada Yang kami menghormati Yang kami menghormati Ibu Kadis Ibu Tika Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Dan juga yang kami menghormati Perwakilan dari Pak Camat Mejobo Mas Karjo Dan juga yang kami menghormati Perwakilan dari Kepala Desa Ada Pak Sulikan Dan juga yang kami menghormati Semua jajaran Dinas Pariwisata Wabil khusus Para Bapak Ibu Yang hadir pada kesempatan Siang hari ini Kelombotan Matur Panjang Lebar Kalau hanya menyampaikan Tentang adanya kegiatan Penta seni Pada siang hari ini Dinas Pariwisata Menikau Punya kegiatan Kaitannya dengan Penta seni Yang tujianya adalah Satu Agar penjenen semua Tidak lupa Akan seni Budaya penjenengan Penjenengan kudis seni Dwi Dibudaya Dwi Kudu diwuri-wuri Dari kaum ibu-ibu Yang selama ini Kurang mendapatkan Perhatian tentang Hiburan Hampir semua Hiburan ini Mayoritas Dikuwasai Bapak-bapak Lewat dangdut Lalu ibu-ibu Yang dangdut Trogel-trogel Bapak-bapak yang nyawir Jadi rada kecewa Ya ibu Maka ini Kalau panik hiburan Gambus Ini Budaya seni Islami Mesti seneng Berkauh Produkara Wong Turu Dikipasi Bapak-bapak yang nyawir Bapak-bapak yang nyawir Bapak-bapak yang nyawir Ditanggap Gambus Dikipasi Ampun Ngantuk Tumpriki Semangat Tujuan Kula Mengadakan Penta seni Lewat Dinas Parisata Yang dikomandani oleh Budika Selaku Kepala Dinas Lama Yang minggu Yang kurang puas Mereka Rw6 Kula Nanggap Kusidah Kusidahan Mereka Rw6 Rw6 Jembatan Bapak-mas Kudul Singwetan Kali Burinya Omah Kula Yang minggu Siang Mereka Penasaran Hiburan Kalian Seni Islami Yang Ala Napa Kusidah Kusidah Dan kami Sudah Matur Kali Budika Bu Anggaran Perubahan Kengko Aku Pintas Pirang Pirang Kusampi Mereka Gerojok Hiburan Yang seneng Kedopar Aku Matur Kudunya Ditonton Itu bahkan Dari Budaya Kita Yang seneng Wayang Yang seneng Campur Sari Apa Yang Sisi Bu Yang Carapati Yang Ledi Bukadis Tidak Yang seneng Tidak Pastikan Tidak Bukadis Perubahan Mereka Kira-kira 5 Sasi Mulai Atau 6 Bulan Jangan Tidak Tangkap Bukadis Mumpung Jangan Dwi DPR Kulong Semangat Gatuh Matur Sangat Bukadis Bersama Jajaranya Kepala Desa Berserta Suma Jajaranya Ketua RT Ketua RW Masyarakat RW 6 Dan Semua Yang hadir Di Kesempatan Siang Hari Ini Ada Tentang Penjelasan Kenapa Budaya Dururi Mange Urusan Bukadis Untuk Menjelaskan Kepada Pancangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sambutan Berikutnya Yaitu Dari Ibu Mutrika SH Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kudus Waktu Dan Tempat Kami Bersilakan Untuk Naik Ke Atas Bangung Semoga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu-ibunya Juga Tidak Kelihatan Suaranya Di balik Di maling Pak Ticong Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Kediatan 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 Di Dinas Budpar Ini Selalu Lebih Berbeda Dari Tahun-tahun Yang Kemarin Luar biasa Tangan Untuk Beliau Semangatnya Untuk Membangun Seni Dan Budaya Ini Tiada Duanya Bapak Ibu Sekalian Makanya Pada Kesempatan Siang Ini Dan Tadi Sudah Disampaikan Nanti Perubahan Desa Kesambi Ini Seolah Akan Meremon Anggap Kesenian Macem-macem Ini Janji Pak Ticong Janji Mengenek Luar CC Mudah-mudahan Yang Sungguh Kami Hormati Juga Yang Mewakili Bapak Camat Maturnun Ramoibun Juga Yang Kami Hormati Bu Kabit Kebudayaan Dan Juga Pak Bambang Subkoordinator Dan Perosa Subko Bini Subko Yang Berkesempatan Hadir Ibu-ibu Yang Subko Maupun Yang Masih Muda-muda Luar Biasa Ini Walaupun Suasana Terik Matahari Yang Agak Menyayat Panas Tapi Semangatnya Ibu-ibu Untuk Rawoh Dan Hadir Dalam Rangka Untuk Ikut Melestarikan Seni Budaya Dan Parisata Yang Ada Di Kabupaten Kutus Ini Luar Biasa Bapak Ibu Hadirin Yang Kami Hormati Karena Pada Kesempatan Ini Adalah Masih Suasana Lebaran Dan Tadi Disampaikan Bahwa Siang Hari Ini Adalah Kegiatan Halal Bialal Yang Diselenggarakan Oleh Dinas Kebudayaan Dan Parisata Kabupaten Kudus Yang Didorong Dan Disupport Langsung Oleh Beliau Bapak Komisi B DPRD Kabupaten Kudus Pak Tejo Yang Kebetulan Juga Dalamnya Disini Kami Pada Kesempatan Siang Hari Ini Mengucapkan Minal A'idin Bal Fa'idin Mohon Maaf Lahir Dan Batin Jika Jika Kami Dan Seluruh Keluarga Besar Dinas Kebudayaan Dan Parisata Kabupaten Kudus Dengan Panjenengan Semua Seluruh Masyarakat Desa Kesami Yang Notabene Adalah Merupakan Rintisan Desa Wisata Yang Juga Sudah Selalu Diminta Oleh Pak Tejo Untuk Segera Diturunkan SK Bupatinya Ini Beliau Setiap Ketemu Saya Pasti Nagih Jadi Nanti Kalau Sudah Menjadi Desa Wisata Tentunya Akan Menjadi Sebuah Desa Yang Banyak Dikunjungi Wisatawan Kenapa Kita Berharap Untuk Bisa Dikunjungi Wisatawan Ketika Nanti Wisatawan Disini Masyarakat Akan Mendapatkan Impact Atau Multiplayer Efek Peningkatan Ekonomi Masyarakat Ketika Masyarakat Disini Misalkan Seperti Ini Ada Kegiatan Ada Yang Buka Parkir Boten Bu Pasti Akan Laku Kemudian Yang Jualan Jualan Juga Pasti Laku Kalau Wisatawannya Dua Hari Nanti Suatu Saat Juga Akan Bina Homestay Penginapan Di Rumah Penduduk Dimana Panjenengan Tidak Usah Membangun Seperti Hotel Tapi Kamar Panjenengan Akan Laku Per Orang Sudah Makan Di Dalemnya Panjenengan Masakannya Sesuai Panjenengan Masak Ini Nanti Kedepan Jika Memang Nanti Desa Wisata Sudah Bisa Jalan Kegiatan Kegiatan Ini Akan Bisa Dilaksanakan Oleh Masyarakat Yang Ada Di Desa Kesambing Ya Juga Tadi Saya Lupa Yang Terhormat Yang Memakili Bapak Kepala Desa Walaupun Beliau Belum Hadir Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Tempat Dan Waktu Yang Disediakan Untuk Kami Dalam Rangka Untuk Pelestarian Seni Dan Budaya Dimana Tanggung Tanggungjawab Untuk Melestarikan Yaitu Melindungi Mengembangkan Dan Memanfaatkan Seni Dan Budaya Yang Ada Di Kabupaten Kutus Ini Tidak Hanya Tanggungjawab Pemerintah Tidak Hanya Tanggungjawab Pak Tejo Selaku DPR Tapi Adalah Merupakan Tanggungjawab Kita Bersama Termasuk Masyarakat Yang Ada Di Desa Kesambi Untuk Itu Kesempatan Siang Ini Kami Menggelar Kegiatan Seni Kasidah Yang Kemungkinan Kami Bisa Bercerita Tentang Sejarah Kesenian Kasidah Yang Sangat Kita Cintai Dan Populer Di Pulau Jawa Khusususnya Jawa Tengah Dan Jawa Timur Bahwa Seni Kasidah Lahir Bersamaan Dengan Kelahiran Islam Pertama Munculnya Kasidah Ditampilkan Oleh Kaum Ansor Dalam Berjalanan Dicerah Dari Mangga Kemadinah Saat Itu Sebagian Kaum Ansor Menyambut Kedatangan Nabi Serta Menyanyikan Lagu-lagu Pujian Diiringi Dengan Lantunan Musik Kerbana Jadi Kalau Sekarang Kasidah Ini Sudah Berkembang Kalau Dulu Digunakan Untuk Menyambut Nabi Kalau Sekarang Digunakan Untuk Menyambut Masyarakat Untuk Menyambut Tokoh-tokoh Masyarakat Untuk Menyambut Panjenengan Semuanya Ada Nilai-nilai Bahwa Karakteristik Keteladanan Nabi Ini Bisa Kita Implementasikan Melalui Seni Yang Kita Lestarikan Saat Ini Kemudian Pada Abad Ke-13 Hijriah Terdapat Ulama Yang Berasal Dari Yaman Datang Ke Nusantara Untuk Menyebarkan Agama Islam Beliau Adalah Habib Ali Bin Muhammad Bin Hussein Al-Habsi Dalam Perjalanan Da'wanya Beliau Membawa Kesenian Arab Berupa Pembacaan Syair Atau Poisi Yang Diiringi Dengan Rebana Yang Kita Sebut Sekarang Ini Sebagai Kasidah Mungkin Ini Juga Beliau Beliau Yang Bermain Belum Paham Tentang Sejarahnya Kali Ini Mudah-mudahan Nanti Bisa Ikut Memahami Semuanya Hadirin Yang Berbahagia Pada Masa Modern Perpaduan Antara Musik Indonesia Dan Musik Yang Dibawa Dari Luar Negeri Melahirkan Seperti Jazz Blues Dan Rock Apa Rock Bu Saya Apa Musik Rock Bu Saya Sing Diagam Panjir Dengan Kali Kulau Jadi Faktor Yang Melatar Belakang Perpaduan Musik Ini Adalah Kolaborasi Antara Musisi Ajang Musik Internasional Dan Pengaruh Media Dan Kosida Pun Mengikuti Jamannya Kini Dikenal Sebagai Kasidah Modern Yang Dalam Pertunjukannya Dilengkapi Dengan Alat-alat Musik Modern Seperti Gitar Sluling Bass Dan Lain Sebagainya Ya Seperti Yang Kita Lihat Sekarang Ini Di Depan Panggung Dalam Perkembangan Seni Kasida Mengalami Sebuah Proses Yang Disebut Dekulturasi Pada Proses Perubahannya Seni Kosida Tidah Tidak Musiknya Saja Namun Bentuk Penyajian Serta Komposisi Juga Ikut Berubah Bersamaan Dengan Elemen Musiknya Jadi Sekarang Kalau Kita Lihat Banyak Ada Orgennya Ada Mungkin Musik-musik Lainnya Yang Mengikuti Perkembangan Jaman 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 Pada Saat Satu Inovasi Dan Kreativitas Para Musisi Mencoba Untuk Memunculkan Alat-alat Musik Yang Baru Dengan Adanya Pakgularan Kosida Modern Pada Siang Hari Ini Kami Berharap Mampu Menjadi Pemicu Munculnya Kreativitas Di Kalangan Para Seniman Kosida Modern Di Kabupaten Kudus Ada Ini Yang Ikut Kelompok Jadi Anggota Kelompok Kasida Mbak Tenggu Malah Pak Camat Pak RW Alhamdulillah Jadi Sangat Tepat Ketika Pak Tejo Ini Memberikan Hiburan Kepada Seluruh Masyarakat Yang Ada Ternyata Disini Ada Yang Bakat Dan Mempunyai Grup Mudah-mudahan Nanti Bisa Dikembangkan Dan Ini Saya Kira Tidak Hanya Pentas Pentas Belaka Tapi Tahun Depan Atau Nanti Perubahan Bagaimana Nanti Bisa Pak Tejo Bisa Mengusulkan Kepada Kami Untuk Mendapatkan Bantuan Alat Musik Kasida Pribun 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 Berarti Tahun Depan Tahun Depan Pak Tejo Sakit Mengusul Pribun Disupport Disupport Biar Bisa Mengusulkan Selamanya Yang Sampai Yang Datang Kemudian Grup Kasida Yang Tampil Pada Kesempatan Siang Hari Ini Adalah Sebuah Grup Yang Sengaja Kami Tampilkan Dengan Penampilan Yang Berbeda Kalau Mungkin Di Rata-rata Di Kudus Ini Kita Semua Belum Pernah Menemukan Seorang Penyanyi Yang Cantiknya Luar Biasa Ini Ya Nanti Bisa Berkenalan Sendiri Dari Semarang Luar Biasa Ini Kalau Dinas Budpar Bersama Pak Tejo Ini Tidak Mungkin Ada Yang Satu Juga Dari Semarang Dari Demak Dari Demak Dan Semarang Cantiknya Seperti Butika Waktu Muda Alhamdulillah Ya Kalau Sekarang Sudah 56 Tahun Oh Masih Cantik Nanti Bisa-bisa Pak Tejo Ini malah Melirik Terus Ini Pak Ini Pak Tejo Sukanya Melirik Melirik Kegiatan Kegiatan Budpar Yang Tidak Tidak Jalan Supaya Jalan Bagaimana Jadi Alhamdulillah Pak Tejo Ini Merupakan Salah Satu Anggota Komisi B Merupakan Partner Kami Yang Setiap Tahun Selalu Berpikir Bersama Kami Bagaimana Untuk Memajukan Kesenian Kebudayaan Dan Pariwisata Yang Ada Di Kabupaten Kudus Bahkan Tadi Kami Bisik-bisik Bagaimana Kalau Nanti Desa Kesambi Ini Juga Diberi Hiburan Yang Lebih Heboh Lagi Jadi Tidak Seperti Ini Tapi Mungkin Nanti Ada Kegiatan Kegiatan Hiburan Atau Penta Seni Yang Lebih Besar Biasanya Kalau Kesambi Nonton Apa Bang Dangdut Oh Ketoprak Ketoprak Berarti Sudah Usul Ketoprak Kalian Apa Bu Ditulis Mawon Maka Terus Diatur Pak Tejong Ditulis Mawon Pokoknya Ditulis Mawon Saya Di WA Di WA Saya Ditulis Nonton Bukti Ya Ini Saya Kira Kami Disini Juga Membawa Teman Pak Bambang Yang Asli Seniman Boleh Perkenalan Pak Bambang Coba Jogetannya Ini Penari Asli Tapi Sayang Sebentar lagi Sudah Mau Pensiun Ya Makanya Setelah Ini Beliau Saya Minta Untuk Jadi Tim Kreatif Kami Di Budpar Jadi Nanti Walaupun Beliau Pensiun Nanti Mudah-mudahan Masih Bisa Bertemu Dengan Masyarakat Yang Ada Di Kesambi Ya Nanti Bagi Adik-adik Kecil Yang Nanti Butuh Pelatihan Pelatihan Tari Dan Sebagainya Ini Beliau Alinya Biasanya Itu Kalau Beliau Jalan Gitu Tidak Jalan Biasa Jalannya Pakai Tari Tadi Belum Lihat Beliau Jalan Nanti Kalau Jalan Saya Panggil Pasti Dengan Menari Dan Yang Lebih penting Bapak Dan Ibu Sekalian Bahwa Dengan Perkembangan Jaman Sekarang Ini Kita Harus Ikut Perhatikan Dunia Global Yang Membuat Anak Kita Menyendiri Menyendiri Suka Melihat Atau Bermain HP Kadang-kadang Ditimbali Ibu Bapak Tidak Tidak Mendengar Ini Perlu Kewaspadaan Perlu Perhatian Kepada Bapak Dan Sekalian Untuk Selalu Melihat Kegiatan Putra Putri Dimana HP Yang Dibawa Oleh Anak-anak Kita Ini Melihat Apa Saja Ada Mulai Yang Jelek Sampai Yang Baik Sampai Yang Super Jelek Makanya Ini Yang Kami Titip Kepada Bapak Ibu Sekalian Lebih Baik Diberi Kegiatan Kegiatan Yang Positif Bagaimana Masyarakat Di Desa Kesambi Ini Bisa Mempunyai Kegiatan Pelatihan Pelatihan Kalau sekarang Ini Kita Ibaratnya Nanggap Nanggap Kasidah Dari Semarang Bagaimana Nanti Tahun Depan Supaya Ketika Pak Tejo Nanggap Panjenengan Nggak bisa Tampil Kalau sekarang Kan hanya Nanggap Tapi masyarakat Belum bisa Tampil Ini Sekarang Tidak Harus Yang mudah Seperti Mbak Mbak Cantik Ibu Ibu Pun Suaranya Bagus Bagus Nanti Bisa Tampil Dan Saya Teringat Saya Waktu SD Sampai SMP Punya Kelompok Yang Seperti Ini Jadi Saya Suka Sekali Dengan Kasida Dan Saya Kira Ini Merupakan Satu Hiburan Untuk Masyarakat Tidak Hanya Khusus Untuk Ibu-ibu Tapi Untuk Bapak Bapak Juga Tapi Pak Tejo Tadi Sangat Cerdas Sekali Ketika Bapak Bapak Suka Melihat Dangdut Sebetulnya Dangdut Itu juga Kesenian Juga Harus Dilestarikan Tidak Boleh Dimusnahkan Tapi Yang penting Bagaimana Kita Menjadi Penonton Yang Baik Dan Anak-anak Kita Juga Perlu Belajar Untuk Bisa Menyanyi Dangdut Dan Ini Perlu Kita Lestarikan Dan Kita Arahkan Bapak Ibu Sekalian Saya Kira Ini Panjangan Sudah Menunggu Penampilan Mbak-mbak Yang cantik Dan Musik Mas-mas Yang Bermain Musik Dengan Sangat Luar Biasa Dan Sekali Lagi Saya Sampaikan Terima Kasih Kepada Yang Wakili Pak Kepala Desa Juga Pak Camat Juga Seluruh Tokoh Dan Utamanya Kepada Pak Tejo Yang Selalu Semangat Mendampingi Masyarakat Untuk Selalu Melestarikan Kesenian Baik Tradisional Maupun Modern Yang Ada Di Kabupaten Kudus Sekali Lagi Terima Kasih Dan Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim Kegiatan Pelestarian Seni Dan Budaya Tampilan Kasidah Modern Dari Grup Elsonia Dari Semarang Mudah-mudahan Dari Kudus Oh dari Kudus Cuman Penyanyinya Dari Semarang Mana Yang Dari Kudus Angkat Tangan Mas Saya Itu Iri Pak Kenapa Orang Kudus Tidak Mau Berlatih Yang Punya Grup Seperti Ini Jangan Hanya Bos Ya Ini Tugas Kami Tugas Kami Makanya Tahun Depan Dan Saya Juga Mohon Kepada Pak Tejo Masyarakat Betul Ini Sudah Dihibur Tapi Masyarakat Diberi Kail Diberi Kail Supaya Bisa Mencari Ikan Kalau Sudah Punya Kail Pasti Bisa Mencari Ikan Sendiri Rakyat Tentang Koti Cicel Kike Kibot Kibot Apa Apa Biasanya Kalau Kibot Sama Apa Mas Kalau Kasida Ini Yang Utama Kibot Ini Sama Itu Kira Kira Berapa Juta Mas 20 Juta 20 Juta Boleh 20 Juta Sampai 50 Juta Pak Nanti Kalau Tidak Tahun Depan Tahun Depannya Lagi Tahun Depannya Lagi Kalau Enggak Tahun Depannya Lagi Supaya Tahun Depannya Lagi Nanti Pak Tijom Bantu Saya Kira Itu Kurang Lebihnya Mohon Maaf Dan Terima Kasih Kepada Grup Yang Sudah Merasa Jadi Orang Kudus Mudah Mudah Jomblung Untuk Orang Kudus Bila Itab Bila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Sederhana Bagi Kita Semua Dan Salam Jumpa Bersama Kimi Elson Yang Musik Entertainment Yang Tentunya Di Sini Untuk Menghibur Anda Semuanya Dalam Acara Halal Bihalal Dinas Pariwisata Yang Juga Akan Dihadiri Oleh Petinggi Petinggi Dari Dinas Pariwisata Yang Tentunya Nanti Ada Dewan DPR Dan Juga Dari Sini Ada Pak Lurah Juga Insya Allah Juga Turut Hadir Untuk Acara Di Siang Hari Ini Baik Untuk Mengalui Perjumpaan Di Siang Hari Ini Ada Satu Perseban Untuk Anda Semuanya Ada Satu Perseban Solawat Cover Dari Meherzen Ada Maulaya Soli Bersama El Soria Musi Dan Kerja Bareng Bersama Tommy Audio Sound System Kamu Siapkan Terima Kasih Sukses Selalu Dan Job Semoga Lancar Dan Juga Dari Loral Shooting Kamu Siapkan Terima Kasih Lancar Caya Ada Maulaya Soli Cover Dari Merezen Bersama El Soria Musi Sallu Al Nabi Muhammad Terima kasih 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 Jika Terima kasih 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 Terima kasih